Intro Kamboja dibuat panik 3 negara dukung timnas Indonesia U22 DC Games 2023 karena Kamboja terbukti curang Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Intro Seperti yang diketahui ada 4 tim yang akan tampil pada laga pamungkas babak penyisian grup LC Games 2023 Laga tersebut yakni antara timnas Indonesia U22 melawan Kamboja dan timnas Filipina melawan Myanmar Pertandingan ini akan digelar pada 10 Mei mendatang Menariknya, hasil laga tersebut cukup krusial untuk menentukan tiket lolos ke semifinal Sekuat Garuda Muda dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah mendapatkan 3 kemenangan beruntun Sementara itu Myanmar dan Kamboja masih beruntung untuk memperebutkan tiket terakhir di semifinal Saat ini Myanmar di posisi kedua dengan 6 poin dan Kamboja di posisi ketiga dengan 4 poin Melihat perebutan tiket semifinal, pelatih Myanmar menilai jika laga akan berjalan sengit Dia menegaskan jika Filipina tetap akan memberikan perlawanan terbaik meski dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya Kondisi ini membuat mereka ada di posisi wajib mengamankan 3 poin Kami akan memainkan pertandingan melawan Filipina seperti sebuah final untuk melaju ke babak semifinal Tim Filipina tidak akan memberikan poin cuma-cuma Mereka timnas Filipina akan bermain tanpa tekanan Kami berada di bawah tekanan untuk menang kata pelatih Myanmar Pelatih berusia 62 tahun tersebut juga berharap hasil lain di penyisihan grup A berpihak pada mereka Tepatnya saat timnas Indonesia U22 mengalahkan Kamboja Dengan hasil tersebut mereka bisa tenang dan akhirnya mengunci tiket terakhir di babak semifinal dari penyisihan grup Penting untuk mempersiapkan pertandingan dengan hati-hati dan melakukan pendekatan Hanya jika Filipina menang tuan rumah Kamboja dan Indonesia dapat duduk dan menonton pertandingan dengan percaya diri Seharap di pertandingan nanti timnas Indonesia bisa mengalahkan Kamboja Karena Kamboja telah melakukan banyak kecurangan atas tim Indonesia di SEA Games 2023 Ujar pelatih Myanmar Negara kedua yang mendukung timnas Indonesia menjadi juara adalah Laos Laos mendukung Indonesia menjadi juara SEA Games 2023 di Kamboja Seperti diketahui Laos telah kalah atas timnas Thailand Berarti Laos mengatakan Thailand memiliki pertahanan yang solid sehingga gawang sulit untuk ditembus Kami mencoba melakukan apapun untuk melawan Thailand tapi gol ketiga sebelum jeda membuat segalanya lebih sulit Ukap Michael Weiss Namun demikian menurut Michael Weiss kekuatan timnas Indonesia U22 juga tak kalah hebat dari Thailand Bahkan ia menyebut timnas Indonesia U22 calon kuat juara pesta olahraga Asia Tenggara dari cabur sepak bola putra ini Saya menjagokan timnas Indonesia U22 untuk juara SEA Games 2023 tutup Michael Weiss Negara ketiga yang mendukung timnas Indonesia juara dan bisa mengalahkan Kamboja adalah timnas Malaysia Timnas Malaysia melalui supporter timnas Malaysia mengatakan bahwa mereka mendukung timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan timnas Kamboja Dan bisa melaju ke semifinal untuk menghadapi Vietnam Di pertandingan antara timnas Indonesia vs Vietnam nantinya timnas Indonesia diharapkan bisa mengalahkan timnas Vietnam Agar bisa membalas dendamkan kekalahan timnas Malaysia atas Vietnam U21 Karena di pertandingan antara Vietnam dan Malaysia Malaysia merasa banyak dicurangi oleh keputusan wasit dan para panitia di SEA Games 2023 Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 3 negara yang dukung timnas Indonesia juara Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga Salam olahraga Terima kasih